Tersangka pencurian dengan modus berpura-pura sebagai pasien di sebuah rumah sakit di kota Cimahi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas kepolisian karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Tersangka disangka mencuri telepon gam-gam dan motor di sebuah rumah sakit dan aksi kejahatannya terkam kamera pengintai atau CCTV rumah sakit. Inilah detik-detik pelaku berinsial VC melakukan aksi tersangka melakukan pencurian di salah satu rumah sakit kota Cimahi. Tersangka VC dalam melakukan aksi kejahatannya yakni dengan modus sebagai pasien kemudian mencuri telepon genggam korban. Setelah melakukan aksinya pelaku pun kabur. Sayangnya aksi kejahatan pria berusia 31 tahun ini terekam kamera pengintai pihak rumah sakit. Menurut keterangan pihak kepolisian Risor Cimahi, tersangka merupakan spesialis pencurian di rumah sakit. Tersangka telah beberapa kali melakukan aksi kejahatannya di sejumlah rumah sakit di wilayah Jawa Barat, diantaranya yakni di kota Bandung dan Cirebon. Tersangka yang merupakan residipi Curanmor tahun 2006 ini harus jalan terpincang-pincang setelah menerima ganjaran tegas dan terukur dari kepolisian. PC ditembak di bagian kaki sebelah kiri oleh petugas kepolisian karena mencoba melawan saat akan ditangkap. FJ inisial 31 tahun yang mana diamankan terlibat dengan kasus pencurian. Pencurian saat ini diamankan terkait dengan adanya beberapa barang dari beberapa pasien yang berhasil diambil. Karena modus yang dilakukan oleh pelaku spesialis mengambil barang di beberapa rumah sakit. Contohnya di beberapa rumah sakit, ada MC kemudian beberapa rumah sakit di kota Bandung dan sampai ke Cirebon. Dari tangan pelaku, polisi menyita dua unit motor dan empat buah telepon genggam. Tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV